Pemirsa untuk pertama kalinya guna meminimalisir penyebaran COVID-19, sidang kasus pembunuhan hakim Jamaluddin digelar secara online. Nah, terdakwa yang menjalani sidang dari tempat tahanan dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sidang kasus pembunuhan hakim pengadilan Negeri Medan Jamaluddin digelar di ruang cakra 2 pengadilan Negeri Medan selasa siang. Dalam persidangan yang dilakukan secara online ini, tetap dihadiri oleh majelis hakim, 3 orang CPU, dan 3 orang kuasa hukum terdakwa. Sedangkan untuk terdakwa, menjalani persidangan dari rumah tahanan Tanjung Kusta menggunakan telekonferens. Persidangan untuk ketiga terdakwa dilakukan tidak bersamaan karena berkas perkara yang terpisah. Dalam dakwaan terpisah, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan membuat konstruksi dakwaan priber dan subsider dengan menetapkan pasal 340 yakni pembunuhan berencana, subsider pasal 338, Junto pasal 55 ayat ke 1, 1E, dan 2E KUH pidana. Dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Terdakwa Raja Pak Levi, kita dakwakan perkara ini pasal 340, ancamannya hukuman mati, dan pasal 338, primer subsider konstruksi surat dakwaan ini. Karena pembunuhan berencana? Karena pembunuhan berencana, maka konstruksi surat dakwanya kami buat primer subsider. Sementara itu, kuasa hukum ketiga terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga sidang ditutup dan akan dilanjutkan pekerja depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Asution, Anjus Kloporka.